Terima kasih. 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 Bu, ternyata ada subuh ya. Ya sayang, tenangin diri kamu dulu ya. Abis itu kamu ambil uduk, terus kita selesai subuh berjamah. Bu, 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 bu. Siapa tahu kali ini sama, who, bu, bu, Tadi ibu jadi Open tahun,ee who, bu, 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 bu. Jadi ibu-ibu yang dirahmatikan oleh Allah sendiri Menjaga aurat itu adalah wajib hukum Semua kulit dan tubuh yang terlihat Itu harus kita tutupi Terutama apabila kita pergi keluar dari rumah ini Karena sepatutnya kita sebagai wanita menjaga aurat kita Maaf saja, saya mau nanya Gimana hukumnya jika seorang perempuan terlihat auratnya Dan dilihat oleh seorang laki-laki yang bukan muhrimnya Kita sebagai umat muslim, terutama wanita Wajib menjaga aurat kita Maka dari itu Rasulullah bersabda Apabila ada wanita yang keluar dari rumah menanggalkan pakaian Sehingga kulitnya terlihat oleh laki-laki lain Maka Allah tidak akan menghampungi dosanya Sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah pencipta kita Maka kita harus mengerjakan segala kewajiban kita sebagai umat muslim Dan juga menjauhi larangannya Salat, berzikir, bersyukur, zakat dan amal Itu selain kewajiban kita Juga bisa menghilangkan kita dari stress Ratifa tuh bener-bener gadis yang cantik, pintar dan soleha ya Bu Iya bener Bu, tapi sayang kecerdasan dan kesolehannya itu Gak diimbangi sama kecantikan fisiknya Iya bener Coba aja kalau dia gak nekat menolongi saudara perempuannya yang gak tau diri itu Pasti gak akan terjadi kan Bu Tapi Bebu, Latifa itu kan pinter ngajinya, agamanya Dia suka nasehatin kita, tapi kok dia gak bisa nasehatin adia sendiri ya Apa sih, aku bete banget bu, Pak ya Gue pelang sekarang Loh? Terserah ya, lo mau ikut gue tau gak? Ntar Bu, itu partinya belum selesai Ya udah, lo lanjutin aja sama temen-temen yang so gaul itu ya Tapi sorry, bukan buat gue Aduh, lo tuh kenapa sih? Gue tuh gak suka ya, lo ikut tinggal hidup mereka Jadi cewek yang gak bener Oh ya? Gue tuh gak pengen lo kayak gini Gue tuh pengen lo jadi cewek baik-baik kan Aduh, stop ya Lo tuh gak usah nyeramain gue lagi, lo tuh ngomong-ngomongin nyokok gue tau gak? Ya bagus dong Tandai gue peduli sama lo Gue perhatian sama lo Ngerti lo? Eh Arman Arman mau kemana? Tunggu Ya Allah ya Robi Memohon kepadamu ya Allah Lindungilah adik hamba kikan Dimanapun dia berada Berikanlah hidayahmu ya Allah Dekatkanlah dia kepadamu ya Allah Ya Allah lindungilah keluarga hamba Karena hanya kepadamu lah hamba bisa meminta pertolongan Dan hanya kepadamu lah hamba bisa mengadu ya Allah Robbana tina fidumiasana Wafil ahirati hasana Wawakina sabana Kikan Ibu Dari mana kamu jam segini baru pulang? Ibu gak perlu tau Enak aja kamu ngomong bukan urusan ibu Ibu berhak tau kamu pergi kemana sama siapa? Bu, gusah marah-marah dulu bisa gak sih? Si Kikan tuh baru selesai kerja kelompok Kalo gak pecahnya tanya aja sama temen-temen Kikan Bukan itu masalahnya Ya terus apa Bu? Penampilan kamu bukan kayak perempuan baik-baik? Ya terus aku mesti kayak gimana? Mesti berpenampilan kayak ke Latifah gitu Iya Bu, ibu nyuruh aku ngikutin gaya hidupnya ke Latifah Aku sama ke Latifah itu jauh berbeda Bu Udah kayak langit sama bumi Lagian ke Latifah tuh gak bisa jadi seperti aku Karena dia tuh sadar kalo dia itu gak bisa narik hati lawan jenisnya Astaghfirullahaladzim Kamu sadar gak sih sama apa yang udah kamu ucapkan? Aduh Bu, udah deh aku tuh capek dinasihatin sama ibu terus Kikan Kamu itu seorang perempuan Perempuan muslimah Kamu tau gak sih? Bagaimana seharusnya bersikap perempuan muslimah itu? Hah? Jangan kayak perempuan liat begini Peduli apa sih ibu sama aku? Perasaan dari dulu ibu tuh gak pernah dia peduli sama aku Terus buat apa sekarang aku dengerin omongan ibu? Kamu Kikan ibu ada apa sih kok ribut ribut gini? Ya adek kamu tuh emang bener-bener udah keterlaluan Yang dipikirin cuma dirinya sendiri Gak mikirin perasaan ibu Gak mikirin perasaan kamu Gak mikirin perasaan kamu Gak mikirin perasaan Gak mikirin perasaan kamu Gak mikirin batang Kenapa sih selalu aja Latifah yang bener-bener selalu aku yang salah? Masya Allah, kik kan? Bu? Kamu ini masuk sekolah apa ngomong? Aduh Bu, please deh jangan Nora Bu. Ibu bisa gak sehari? Eh ya sehari Bu, gak marah-marah. Gimana Ibu gak ngomel sama kamu, liat penampilan kamu kayak begini? Ibu ngomel juga demi kebaikan kamu. Ibu gak suka. Kayaknya Ibu juga malu sama Allah kalau gak bisa ngeridik kamu nak. Kikan ini udah besar Bu. Kikan tau mana yang baik dan enggak. Kikan kan berhak milik kehidupan kikan nantinya. Tapi bukan dengan begini caranya. Bikin malu aja. Ini beneran. Iya, gak mau. Ditutupkan aja ya. Bikin malu aja sih. Duh Bu. Ini kotasnya semuanya. Ya udah, udah. Udah deh Bu. Ibu tuh bisa gak sih berhenti beda-bedain aku sama Kak Latifah? Bu, aku udah pernah bilang. Aku sama Kak Latifah ini jauh berbeda. Aku sama Kak Latifah ini gak bakalan bisa jadi sama Bu. Lagian perempuan cacat kayak dia kenapa gak mati aja sih Bu? Bikin malu aja. Sampar terus Bu, tampar terus. Sampar sampai Ibu puas. Bu, kenapa sih Bu? Dari dulu Ibu sama Bapak tuh gak pernah ada yang adil. Ibu sama Bapak tuh selalu bedain ke Latifah. Kenapa Bu? Karena ada Kakak kamu. Cuma itu. Ada satu hal yang kamu gak akan pernah tahu. Kamu gak akan pernah tahu bagaimana pengorbanan kakak kamu berteran keluarga kita. Kepada kehidupan kita. Cukup Bu. Aku muak dengan semua itu Bu. Ibu bilang, Ibu terus terang kalau Kak Latifah itu iri sama aku. Kak Latifah itu iri sama aku karena dia itu cacat. Dia itu malu sama kekurangannya Bu. Iya kan? Nah, terlalu lah kamu bicaranya. Ibu kan? Jangan buat tapi Rumu. Bu yang kebuahnya buat Ibu. Jari ini, Ibu kasih pelajaran. Iya kan? Bu yang ada yang buat Ibu. Bu yang ada yang buat Ibu. Bu yang ada yang buat Ibu. Dia gak tahu apa yang dia ucapkan. Ini udah nyakit dari dikaku, nak. Aku. Udah mulai Latifah Bu. Latifah sama sekali gak sakit hati. Tapi sama apa yang Kikan bilang. Makan. Makan Latifah merasa Kikan benas. Maksud kamu apa, nak? Udah lah Bu. Gak ada yang perlu dibahas lagi. Yang Latifah mau adalah Kikan dan Ibu akur. Jangan ada emosi kayak gini lagi. Ya Bu. Kikan. Maafin ke Latifah ya. Karena kakak mau jadi korban kayak gini. Ibu. Astagfirullah. Kurang ajar. Semakin harus semakin kurang ajar. Nih, kurang terima Ibu. Dan kurang ajar sama kamu. Ibu. 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 Gak akan mudah untuk membuat Kikan sadar. Akan kesalahan. Kita harus sabar. Tapi Ibu gak boleh emosi kayak gini. Iya Bu. Kamu selalu aja bisa menenangkan hati Ibu. Ibu bahagia banget punya keabunan. Masih halus bahagia lagi punya Ibu. Kikan. Apa yang dibilang Ibu lo tuh bener. Lo tuh gak semestinya ngelawan dia. Bahkan lo gak pantas buat ngelawan dia Kikan. Dia itu ibu lo. Lo tuh ya. Sama aja kayak nyokap gue. Sukanya ngebelain perempuan cacat itu aja. Astagfirullahaladzim. Kikan. Kikan. Lo ngobleng kayak gitu. Lo ngobleng rendahin dia. Bagaimanapun. Dia itu tetap kakak lo Kikan. Lagi sama kata-kata lo tuh udah sama kayak Ustadz tau gak? Gak pantas. Astagfirullahaladzim. So lo tau ya. Gue tuh bisa dapetin cowok yang lebih tampan dan lebih tajar daripada lo tau gak? Udah stop. Berhenti. Dibilangin berhenti. Kikan. Gue bisa jelasin. Kikan. Astagfirullahaladzim. Kikan. Kikan tunggu. Tunggu. Terusinlah. Komok mana? Gue gak udah rusak lo. Urusin aja di rumah sendiri. Astagfirullahaladzim. Kikan. Kikan. Astagfirullahaladzim. Kikan. Usah banget sih tuan-tuan dibilangin. Halo? Iya Lukman. Umi sama Abi sudah mempersiapkan segala-galanya untuk kamu. Iya Umi, sebentar lagi Lukman sampai rumah. Sebenarnya Umi sama Abi ingin membicarakannya setelah kamu pulang. Tapi kok rasanya gak sabar ya, jadi Umi sampaikan sekarang. Soal apa itu? Tentang pertunaan kamu sama anaknya Ibu Maryama. Kan kita udah pernah bicarain waktu itu ya? Iya Umi, insya Allah. Kalau soal itu Lukman sudah mempersiapkan baiklahir maupun batin. Syukur Alhamdulillah kalau begitu ya anak ya. Assalamualaikum. Kenapa sih semua orang selalu aja ngebelain ke Latifah? Apa coba kasih mewana dia? Cantik enggak, seksi enggak, cacat iya. Sudah! 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 Astara! Sudah! Aaaaaah! Iyuh! Blinus! Kita Manusia Takkan bisa sempurna Tanpa dia sang kuasa Sang pencipta segalanya Hidayah sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang membuka mata hati kita Hidayah yang sang kuasa ada untuk kita Hidayah yang pernah jauh 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 untuk kita Hidayah yang terserubu Jom, aku akan ganti semua kerugian kamu. Oke, kalau gitu, kamu harus nganterin aku pulang. Karena gak mungkin aku pulang dengan keadaan kayak gini. Kotor banget. Iya, aku hantar kamu ke rumah. Hei? Oke. Coba kamu tolong cek ya baju yang mau ada kelelawar, apa masih ada di stok? Iya, masih aja. Pertanyaan kembang. Pertanyaan kembang. Mau kena cek ya. Sih. Sih. Pertanyaan kembang. Lalu, apa-apa? Pertanyaan kembang. Aku bangun. Aku. Gatik banget anak kita ya, Pak. Iya, Bu. Mirip sama kamu. Bapak bersyukur sekali setelah 13 tahun lamanya kita menunggu kehadiran bayi di tengah-tengah keluarga kita. Akhirnya Allah memberi juga ya, Bu. Iya, Pak. Alhamdulillah. Latifah juga pasti senang sekali bisa memiliki adik. Anak ini anugrah terbesar dalam keluarga kita. Dan kita akan menjaga sebaik-baiknya. Iya, pasti dong, Pak. Oh iya, Bapak udah siapin nama belum? Ya sudah ya, Bu. Nama anak kita tuh cantik banget. Gikan Namira. Gikan Namira. Ibu suka nama gitu, Pak. Cantik. Secantik bagi kita ini. Ya Allah. Apakah sikapku dan almarhum suamiku selama ini salah? Kalau kami lebih memperhatikan kalah Tifah daripada kita. Subhanallah. Jadi rumah ini yang gak memaksudkan. Iya, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya membutuhkan rumah ini pada Latifah. Karena sebelum beliau meninggal, menurut beliau Latifah yang mengurus beliau pada saat sakit. Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Ya Allah. Enggak sudah menggantai rumah kami yang terbakar dulu dengan rumah baru ini, ya Allah. Iya sih, Bu. Tapi gak sebagus dan gak sebesar rumah kita dulu. Tapi kita harus tetap bersyukur, nak. Sebelum ini kan kita tinggal di rumah kontrakan yang kecil. Kalau saja Latifah tidak punya majikan sebaik, Ibu Hamidah. Kita masih tinggal di rumah kontrakan yang sempit ini. Aduh, udah deh, Bu. Males bahasnya. Nian masuk. Badi capek. Nian mau tidur. Iya, Kikan. Mari, Bu. Iya, nak. Latifah selama ini sudah berkorban untuk aku dan Kikan. Bahkan dia rela mengorbankan waktunya. Mengorbankan masa mudanya untuk bekerja. Demi membahagiakan aku dan Kikan. Aku lupa memberitahukan Latifah. Kalau hari ini Luqman akan pulang. Ya Allah. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu Hajah Bona pernah membicarakan hal ini sama Ibu. Beliau menginginkan setelah Luqman pulang dari pesantren, kalian bisa merekatkan hubungan kalian ke dalam jenjang pertunangan. Tapi, Bu. Latifah malu, Bu. Latifah merasa gak cocok untuk jadi pendamping dengan Suqman. Istifah, nak. Kamu gak boleh ngomong seperti itu. Kamu kan pernah hilang sama Ibu. Kalau Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangkan. Tifah, Ibu mau lanjutkan lagi pekerjaan Ibu. Kamu baik-baik ya nak, jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah. Amba merasa tidak pantas jika harus berdampingan dengan sosok rupawan seperti Mas Luqman. Ampuni hamba ya Allah. Hamba sadar siapa hamba. Dan siapa Mas Luqman. Terima kasih ya. Ya udah, kalau gitu aku permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyari siapa? Eh, enggak. Enggak apa-apa. Aku permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini yang namanya hilang satu tumbuh seribu. Hilang aman, penculah Luqman. Udah ganteng, tajir lagi. Gue tau banget keluarga Haji Muin. Dia itu kan orang terkaya di kampung ini. Kayak gue harus dapetin dia. Semuanya Umi serahkan sama kamu, Luqman. Apakah kamu setuju sama niat kami? Iya, Luqman. Kami berharap kamu mendapatkan judul yang baik. Sesuai dengan ajaran Nabi kita. Muhammad SAW. Carilah pendamping yang beragama. Agar keberkahan selalu ada sama kamu. Iya, Umi. Iya, Umi. Insya Allah. Luqman siap bertunangan dengan Latifah. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi bahagia sekali, Nabi. Iya, Umi. Satu hal lagi, Luqman. Jangan pernah memandang wanita dari kecantikan lahirnya saja. Karena kecantikan dari luar bisa saja menipu. Maka dari itu, kami memilih Latifah sebagai pendamping kamu. Dia memiliki kecantikan yang jarang dimiliki oleh wanita lain. Akhlak dan kepribadiannya sangat luar biasa. Mengagumkan. Memang sudah lama, Luqman mengagumi kepribadian Latifah. Latifah adalah gadis impian Luqman. Alhamdulillah. 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 Amin, amin. Apa? Ibu mau ngejodain ke Latifah sama Luqman. Ibu gak salah. Ibu merencanakan ini sudah sejak lama, Kikan. Bahkan orang tua Luqman sendiri yang meminta kepada ibu. Dan Luqman serta kakakmu, Tifa, sudah bersedih aku. Aku gak percaya, Bu. Mana mungkin sih cowok sekeren dan setampan kayak Luqman mau dinikahin sama perempuan cacat kayak kalah Tifa. Kikan! Jaga sikap kamu. Jangan pernah sekali-kali kamu menghina apalagi merendahkan kakakmu. Bu, kenyataannya emang kalah Tifa itu cacat, kan? Emang ibu gak malu ya? Nikahin dia sama orang berkelas kayak Luqman. Ibu justru malu kalau memilih kamu jadi pendamping Luqman, kan? Kakak kamu benar-benar bukan perempuanmu sama sejati. Dan kamu ingat ya? Kecantikan ahlak jauh lebih penting. Dan ahlak kakakmu jauh lebih mulia dari kamu. Tapi aku juga punya satu kelebihan, Bu. Yang kalah Tifa gak punya. Jadi, Bu harus tahu. DanNya akan sihat. Kekantikan ahli mäna nu ini su hmmmatiazo. Dan bahadih. Kekantikan yang marah sulit. Dan bahan nah lajumpa ndih mati. Kita dit�� mak建ah Marshall. Dan Nowosh antisi penerang sihat. Jangan lupa aku udah sampai prone at 37 masse nagkane karena selesek. Dan jubbaly-mana mot NHL yang engkauhing masih maritime jugukan siku. Dan buka yo tutu-manaджokom freight nnay комментарik. Dan dibawa su janem tauры subrup wajah untuk awiyah peripaan hatimu. Pokoknya, apapun yang terjadi ke Latifah itu nggak boleh tunangan apalagi nikah sama Lukman. Karena Lukman itu cuma punya gue. Dan yang berhak untuk menemani keturunan yang Haji Mu'in itu cuma gue. Aduh, pokoknya gue harus nyari cara nih. Gue yang tahu. Terima kasih. Oke, kan? Ada apa? Gue ke sini karena mau ngasih tahu sesuatu sama lo. Mau ngasih tahu apa? Gini ya, lo kan mau menikah sama Mas Lukman. Kira-kira ya, lo pantas nggak ngedampingin cowok, setajir, dan seganteng Mas Lukman? Lo lihat diri lo di situ. Abis itu, lo tanya sama diri lo sendiri ya. Pantes nggak? Lo itu menikah sama orang sesempurna Mas Lukman. Akan sama perempuan cacat itu. Kamu sadar? Gimana orang-orang di luar bakalan gina kamu kalau kamu lebih milih dia dibanding apa? Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Buat, nyokap lo ngejodohin kakak lo yang cacat itu sama cowok yang lo suka. Hah? Gak salah kan? Lagian, emang sejogan itu mau sama kakak lo yang... Ih, gue aja geli deh ngeliat wajah kakak lo itu. Ih, emang lo berdua pikir gue ini nggak jijik sama dia? Jijik banget tau. Kayaknya dia bete banget. Gimana caranya coba? Biar gue bisa dapetin Lukman. Berfikir, berfikir. Tunggu, tunggu, tunggu. Gue punya ide. Apaan? Sini. Jadi adik-adikku sekali ya. Hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah. Maka Allah akan selalu menambah nikmatnya. Dan jangan pernah sekali-kali kita kufur terhadap nikmat Allah. Ingat, Allah akan melaknat dengan tidak pernah bersyukur. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi. Orang yang pertama kali dipanggil Allah masuk surga. Adalah orang yang pandai memuji. Memuji Allah. Baik dalam keadaan sungai. Maupun dalam keadaan susah. Jadi adik-adikku sekalian. Pelajaran hari ini cukup sampai disini. Sekarang mari kita bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ini kesempatan gue buat deketin Luqman Ya mohon kikan, lo pasti bisa Kamu... Permisi Luqman, aku mohon Emangnya kamu mau apa, dinikahin sama kakakku yang cacat itu? Dia tuh gak pantas buat laki-laki sesempurna kamu Kamu harus tau gini Tidak ada yang sempurna di dunia ini Kesempurnaan hanya milik Allah Iya tapi... Aku rasa semuanya sudah jelas Aku gak mau kita berdebat soal ini Dan aku gak mau timbul fitnah Maksud kamu... Kamu tau sendiri kan Kita hanya berdua dan gak ada orang lain Dan kamu tau itu artinya aku Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahol Itu dilarang berdua Aku harus belum bisa mengerti kira Assalamuali Waalaikumsalam Selalu aja ke Latifah yang menang Kenapa sih selalu ke Latifah Ke Latifah Sudahlah Latifah Kamu gak usah mikirin perkataan Kikan Tapi kata-kata Kikan tuh benar Mas Kamu jangan mikirin masalah ini Itu gak penting buatku Tapi ada baiknya kalo kita mendengar apa kata-kata Kikan Karena aku juga gak mau kalo Mas menyesali semua ini di kemudian hari Insya Allah aku tidak akan menyesal Aku memilih kamu sebagai pendamping hidupku Atas dasar cinta Dan aku yakin Keterusan hatiku memilih kamu Akan diridhoi oleh Allah Assalamualaikum Tanta Waalaikumsalam Kikan Tanta Kikan boleh ngomong sesuatu gak sama Tanta Oh boleh boleh Eh ayah silahkan masuk yuk Ayo masuk Kikan Siapa yang datang Umi? Kikan? Iya Tadi Kikan bilang ada yang penting mau dibicarain sama Umi Astagfirullahaladzim Kikan Kamu serius dengan apa yang kamu katakan tadi? Serius mas Aku yakin Kamu ada laki-laki yang tepat buat aku Tapi itu gak mungkin Kikan Kenapa? Aku sudah menemukan pendamping hidupku Dan itu bukan kamu Kikan Tapi Kak Latifa gak pantas mendampingi kamu Aku yang pantas Tidak pantas menurut kamu Tapi Tapi Kak Latifa itu perempuan yang menjijikan Dia cacat Dia gak secantik dan gak semangat adik aku Bahkan teman-teman di sekolah aku mengidolakan aku Astagfirullahaladzim Ini Termasuk di kampung ini Astagfirullahaladzim Dan kamu bangga soal itu Kenapa enggak? Kikan Kecantikan dan daya tarik seseorang Tidak semata-mata dimilai dari penampilan fisik semata Karena itu tidak bersifat abadi Kamu memang cantik dan menarik Tapi aku lebih melihat Latifa perempuan yang sesuai Yang memiliki sesuatu yang tadi kamu sebutkan Kamu udah dibutakan sama perempuan cacat itu Kamu sadar Gimana orang-orang di luar bakalan gina kamu Kalau kamu lebih milih dia dibanding aku Astagfirullahaladzim Aku sama sekali gak peduli perkataan orang Aku hanya peduli penilaian orang Terhadap pernikahanku Gak lebih Giga Giga kamu mau tolong aku Giga 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 Jangan lupa, jangan lupa 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 Latifah Ada apa Latifah? Mas Lukman Ada yang Latifah ingin bicarakan Mas Lukman ada waktu sebentar Insya Allah Ayo Mas Lukman 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 Astagfirullahaladzim Latifah Kenapa kamu bicara seperti itu Itu sama artinya kamu tidak mensyukuri nikmat Allah Yang Allah berikan ke kamu Maafin aku Mas Tapi kalau sama perbicaraan yang terjadi Jika Dan adik aku masih terlukan Karena dia Dia benar-benar mencintai Mas Lukman Tapi Latifah Cinta itu tidak bisa dipaksakan Aku memang menyayanginya Dan mengaguminya Tapi perasaan itu tidak lebih Sebagai perasaan kakak kepada adiknya Latifah Tidak semua cinta Dinilai dari penampilan fisik semata Karena cinta adalah suci Yang harus dirasakan dengan perasaan yang tulus Karena Allah menurunkan cinta Dengan segala keindahannya Dan satu hal lagi Latifah Aku mencintaimu dan menjadikan kamu sebagai istriku Itu murni karena Allah Allah yang sudah menuntunku Untuk memilih kamu Ya sudah Sekarang sebaiknya aku anter kamu pulang Tidak Pokoknya Kalau gue gak bisa dapetin Lukman Lo juga gak boleh dapetin dia Kikan Assalamualaikum Kikan Kak, Kak tolongin aku kak Tolongin aku Masya Allah Kikan Kamu kenapa? Oh sorry kayak gitu Kak harus bebasin aku dari sini Kakak kesini sekarang ya Aku mohon sama kakak Kamu jelasin Kamu ada dimana dan kamu kenapa? Tadi itu ada orang jahat Terus mereka nyulik aku Mereka sekarang bawa aku ke gubuk tua kak Yang ada di ujung kampung Tolong kak bebasin aku kakak kesini ya Aku takut banget kak Ya udah kakak Sekarang kesana ya Kamu tenang ya Iya iya kak, makasih ya kak Tapi aku mohon sama kakak Kakak jangan bilang sama ibu Soalnya aku gak mau ibu sampe segi Iya kikan Kakak akan nyelapetin kamu Kamu tenang ya Pokoknya kakak akan nyelapetin kamu sekarang juga Ya udah kak, makasih ya kak Ya Allah Aku harus nyelapetin kikan sekarang Jebakan gue berhasil Sekarang gue tinggal ngejalanin satu rencana gue lagi Apa bener gubuk tua ini yang dimaksud oleh kikan? Kok pintunya gak kunci? Kok pintunya gak kunci? Kikan? Kikan? Kamu dimana kikan? Gue gak sakit hati Waktu tau Lukman itu lebih milih perempuan jajat Caleb dibanding gue Hidayanya Kamu pernah jauh Untuk kita Hidayanya Kamu pernah jauh Untuk kita Hidayanya Kamu pernah jauh Mereka Dia Tepuk Kisan Tepuk Tepuk Apa yang harus jadi sama Bia Allah? Bia Allah? Supaya tegak apa ini sama Bia Allah? Gue! Ikan! Kau! Kenapa? Kegit ya? Kenapa kamu tegang ngelakuin ini sama aku? Kenapa Kikan? Kenapa lo bilang? Harusnya lo tuh nyanyi sama diri lo sendiri Kenapa selama ini lo tuh jadi benak lo di hidup gue? Maksud kamu apa Kikan? Maksud kamu apa? Karena gue sakit hati Lo rampas semua yang harus jadi milik gue Kasih sayang orang tua gue Perhatian mereka Bahkan lagi-lagi yang gue cintai Bahkan lagi-lagi yang gue cintai Masa lo lagi kan? Aku gak pernah kerebut siapapun dari hidup kamu Wuhu Lo pikir? Gue gak sakit hati Waktu tau Lukman itu lebih milik perekuan cacat Caleb dibanding gue Dan yang lebih sakitnya lagi Waktu gue denger satu hal yang bikin gue sadar Kenapa selama ini orang tua gue kurang perhatian sama gue? Kamu denger apa Kikan? Sebenernya Ada rahasia yang selama ini ibu simpan rapat-rapat dari kamu dan juga Kikan Rahasia apa Bu? 8 tahun kami merindukan kehadiran seorang anak Selama itu pula kami terus berusaha dan berdoa Rupanya Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah Daripada apa yang kami harapkan? Kok saya seperti denger suara tangisan bayi Pak? Iya Bu Kedengarannya dekat rumah kita Ayo kita cek keluar Pak Kita periksa sekeliling rumah kita Ini suara bayi Astagfirullahaladzim Bayi Bu Ayo Allah Ayo siapa Pak? Bapak juga gak tau Bu Kasih sekali aku jisekan bayi ini pak cantik lagi tapi bu kita nggak tahu siapa orang tua dari bayi ini dan kita kan juga nggak tahu siapa yang sudah menaruh bayi itu di depan rumah kita bu iya pak ibu juga nggak tahu tapi ibu nggak tegang lihat bayi ini kedinginan di luar ya Allah kayaknya dia keausan ibu akan kasih dia minum pak ibu akan kasih dia susu tapi bu siapa tahu ini adalah jawaban atas doa-doa kita selama ini pak Allah memberikan kita bayi tanpa kita sadari baik itu kami beri nama Syedah Latifah kamu nak kamu sumber kebahagiaan bagi kami bahkan ketika keajaiban itu datang kasih sayang kami tidak pernah berkurang aja kenapa bu ketika kamu berusia lima tahun ibu dinyatakan kami oleh dokter ibu dan bapak sangat bersuka cinta nah tapi anehnya kasih sayang kami semakin besar kepadamu kan ini cuma seorang anak pungut anak angkat tapi lu tidak merebut semua yang harus jadinya di milik gue Lo tuh sadar itu dan lo tuh pergi jauh dari kehidupan gue, lo tau? Latifah itu kalau jam segini udah pulang dari tempat kerjanya Pasti dia udah di rumah, dia tuh gak biasa meliyuran Amat, tolongin ibu ya, ibu gak tau lagi harus minta tolong sama siapa Tolong cari Latifah dan Kikat Ibu gak mau terjadi apapun dengan mereka Baik bu, baik, ibu tenang dulu, saya segera kesana Oh ya Allah, lindungilah anak-anakku ya Allah Aku gak mau terjadi sesuatu apapun dengan mereka Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Saya Arman bu, saya teman sekolah Kikan Sekarang juga ibu ikut saya ya Kita udah gak punya waktu lagi bu Kita harus cepet-cepet, kalau enggak sebelum semuanya terlambat bu Iya, iya, sebentar Kita harus cepet bu Sebentar, sebentar Arman, sebentar, ini sebetulnya kita ini mau kemana? Mau ketemu siapa-siapa? Ini mengenai anak ibu Kikan dunia ke Latifah di rumah kosong yang gak jauh di perkampungan ini bu Banget sih Kenapa sih selalu aja ke Latifah? Ke Latifah lagi Itu orang nyibulin banget sih dari dulu Pokoknya Satu-satunya jalan Gue mesti ngabisin ke Latifah Pokoknya dia mesti mati Karena dia udah ngerebut semuanya yang harusnya punya gue Iritti ngabisin Emad 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 Ikan 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 Nggak lupa Nggak lupa Ibu? Ada apa, ibu? Nggak lupa, kamu harus nolongin ibu sekarang, nak Latifah diculik Ibu takut terjadi sesuatu yang buruk karena Latifah Gika kamu nyulik dan nyakitin Latifah, mas Dan sekarang mereka berada di rumah posong di jalan sana Astaghfirullahaladzim Ayo, ayo, kita segera ke sana Ayo Dari tahun-tahun gue hidup dengan rasa iri dan gengki Karena adanya Allah di keluarga gue Tapi sekarang Lu ngalah kawan biar Allah jadi benar lu lagi di hidup gue Baik lu tuh mati Karena gue gak mau ngeliat lu hidup bahagia sama laki-laki yang gue cintai Lu lu kikan Iksifar kikan Lu tuh udah dibutakan sama nafsu setan Lu udah nyok sama nasih hati Lu lebih baik Sekarang lu nikmatin aja hari-hari terakhir lu Sebelum lu ke neraka Ini nyaman kikan Sekarang mau nyaman kikan Jangan kikan Jangan kikan Jangan kikan Aku mohon Jangan kikan Jangan kikan Jangan kikan Oh Allah... Semoga waktu itu lo mati! Ya Allah, aku mau cindungi aku ya Allah... Jangan membiarkan kikan terluka... Jangan membiarkan kikan menyakiti aku ya Hong... Berdo aja terus sama lo... Semoga aja dia bisa bantuin lo... Tuh Hong... Tuhan... Tolong... Tuhan... 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 Arman, ayo kita masuk... Hatifa... Ya Allah... Kenapa ini harus terjadi kepada kedua anakku... Tuhan... 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 Sampai, maman! Ayah! Ayhooo! Ayuh! Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Ibu bantahin dulu bantahnya nak Kamu sekarang istirahat dulu ya Kalau perlu apa-apa Tenggel ibu Ini kakak buatin bubur buat kamu Soalnya dari kemarin kakak perhatiin kamu makannya dikit banget Ini mumpung masih anget dimakan ya buburnya Kakak suapin Gue gak butuh bala kasihan dari lo Kenapa sih Lo masih peduli sama gue Ya tentu aja kakak peduli Kamu kan adek aku Apapun yang terjadi aku akan selalu sayang Dan aku akan selalu peduli sama kamu Enggak Kita tuh bukan saudara Lo bukan kakak gue Lo itu cuma anak umut Yang diambil orang tua gue dari tong sampah Lo gak pantas jadi kakak gue Apapun yang kamu pikirin Apapun yang kamu bilang Aku akan selalu nganggap kamu ke adek aku Gikan kita tuh dipertemukan sama Allah Karena takdir Kita ada di rumah yang sama Dengan orang tua yang sama Karena takdir gikan Aku selalu sayang sama kamu Kakak tau kakak salah Kakak lihat karena kakak berusaha Untuk tunggu semua kesalahan kakak Kakak akan ngasihin kaki kamu Aku tangan kamu dan Dan kamu ada aku Aku gak tau lagi mas Lukman Aku harus berbuat apa Supaya kakak itu tau Aku bener tulus sayang sama dia Di kelas Latifah Cepat atau lama Jangan menyadari kesalahan sama kamu Aku juga percaya Aku bener ingin dia Seperti adik kecilku yang dulu Jika yang ceria Aku akan banggap Aku akan kuat dengan dia Apapun untuk kebahagiaan dia Terima kasih telah menonton Pisangku belum masang Masang ke biji Lihat tuh teman-teman Ada orang kakinya kuntung Kasian ya Eh iya ya kita seorang kakinya Eh jangan Kasian tau Tidak pergi kalian pergi 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 Sepertinya ternyata ke ikan iya lanjut, ayo kita ke sana ihhh jangan-jangan, aku boleh pergi ayo pergi Kikan, kamu gak apa-apa Kikan kamu gak apa-apa Kikan Kikan? Kikan? Kikan, ayo Kikan? 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 Kikan dulu, dengerin kakak Gak apa lagi loh Belom puas Lihat penderitaan yang gue alamin sekarang Lu seneng kan? Lihat gue sang Sarah Gak ada satu kakakpung di dunia ini yang rela ataupun tegang melihat adanya menderita Terutama kakak Kamu boleh membenci kakak Tapi kakak akan selalu menjaga kamu Menyayangi kamu Dan melindungi kamu Tapi gue udah sering banget jahat sama lo kak Gue gak pantas disayangin Apalagi dicintai Setiap manusia Punya hak Untuk memiliki cinta dan kasih sayang Termasuk kamu Itu Adalah hadiah dari Allah Ku maafin gue ya kak Hanya kernyata rasa iri dan dengki Gue sampe hati ngehina lo Bahkan ngerendahin lo Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah 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 Kak Gue mau ngomong sesuatu sama lo boleh? Mau bicara apa kamu Selama ini Gue udah banyak banget bikin kesalahan sama lo Dan sekarang Izinin gue buat nebus semuanya ya kak Maksud kamu Gikan? Kakak mau kan Menurutin permohonan aku Permintaan apa? Aku mau Kakak menikah sama orang yang kakak cintai Menikahlah sama Mas Lukman, Kak Aku yakin Hidup kakak pasti bahagia Dan satu lagi Kakak mau kan Bimbing aku menjadi seorang wanita muslimah seperti kakak Alhamdulillah Kak Aku yakin sholat Aku juga mau berjilat seperti kakak Pasti kakak Pasti Karena akan selalu bimbing kamu Alhamdulillah Terima kasih Allah Karena engkau telah memberikan hidayahmu kepada adikku Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton